Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman semua masih bareng saya Ahmad Ridwan digolok pribumi channel dimanapun teman-teman semua para pecinta bila berada semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan dalam setiap aktivitasnya langsung saja ini ada pisau dengan spek sembelih kayunya dari sono keling pilihan seratnya juga cakep ya double pin itu tembus ke paksi ya bukan tempelan kayunya juga mulus gak ada retak-retak karena memang kayu pilihan tentunya oke kita cek bila nya seperti ini tampilan bila nya bahannya sendiri ini dari perjipilis ya perjipilis generasi kedua untuk kualitasnya para pecinta bila dimanapun berada pasti sudah pada tahu ya kualitas dari perjipilis generasi kedua itu memang termasuk baja favorit juga ya banyak yang berminat untuk spesifikasi bila nya panjang 25 cm panjang 25 cm rata-rata 25 26 cm untuk lebarnya 3,3 ya 3,3 tebalnya ada di 3 mili ya di bagian depan ada stopper juga dia buat pengaman aksesorisnya duralium untuk krikasso dan bilah nya juga presisi tidak bergelombang ya sudah dimaksimakan insyaallah supaya performa nya lebih maksimal ya supaya lebih abdol kita cek dulu ya kita tes untuk ketajaman dari pisau dengan baja wilis generasi kedua dicek di bagian atas punggung pun ini sudah kelihatan pisaunya lurus ya tidak bengkok oke langsung kita tes performanya dengan media tisu kita cek dulu kalau di tisu sudah lancar insya Allah di plastik ataupun di kertas juga akan lancar nah ini dia hasilnya bisa lihat ya teman teman hasil potongan tisunya rapi tidak robek ya itu bukan robek tapi memang sudah teriris oleh pisau kita cek lagi kedua kali ya supaya lebih joss dan hasilnya seperti yang tadi ya hasilnya sudah mantep ketajamannya juga dari pangkal ke ujung sudah merata tidak ada rolling-rolling ataupun jipping oke ini yang pertama panjang 25 lebar 3,3 dan tebalnya 3 mm menipis ke ujung berikutnya sama masih dari wheelies juga semuanya dari perjep wheelies generasi kedua kayunya sama dari sonocling kita cek fisik saja untuk ketajamannya semua sama karena sudah saya cek sebelumnya bilahnya juga semua mulus presisi dan ketajamannya juga semua sudah slash tisu ya jadi tidak perlu saya cek semua cukup satu saja untuk mewakil ya supaya durasi waktunya tidak terlalu lama juga ya menyambung bahasan di video sebelumnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga sebuah pisau itu bisa cukup mahal ya pisau ataupun golok untuk poin kedua itu dari aksesoris yang digunakan ataupun dari baju ya dari mulai handle sampai ke sarung itu juga mempengaruhi harga sebuah pisau ya meskipun sama-sama dari kayu itu tidak bisa disamakan ya contoh seperti sebuah pisau yang dibalut dengan kayu sonokeling dan yang dibalut dengan kayu bulamboina atau juga yang dibalut dengan tanduk kerbau bule ya nah masing-masing itu memiliki nilai tersendiri ya jadi tidak bisa disamakan tentu saja ini juga mempengaruhi harga jual pisau tersebut atau juga yang menggunakan aksesoris seperti kuningan atau pin mozaik ataupun aksesoris yang lainnya dengan pisau yang tidak menggunakan aksesoris ataupun hanya sederhana itu juga akan mempengaruhi harga sebuah pisau atau golok poin terakhir yang mempengaruhi harga sebuah pisau ataupun golok itu dari segi kerapihan bagaimana seorang maker atau seorang empu mengolah bahan tersebut jadi kesimpulannya meskipun sebuah pisau atau golok dibuat dengan bahan-bahan yang sama tentu saja akan memiliki hasil yang berbeda dan itu sangat berpengaruh terhadap nilai jual barang tersebut ada istilah mengatakan ada harga ada kualitas honorgo honoropo duit oge nyahuan karena pada umumnya harga itu berbanding lurus dengan kualitas oke teman-teman cukup sekian terima kasih atas waktunya kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar tetap semangat kita jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati